Ribuan karyawan beserta staf PT. Sri Rezeki Isman TBK, Seriteks, pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara, menggelar salat istigosa dan doa bersama di halaman pabrik PT. Seriteks, Jumat, 1 November 2024. Salat istigosa yang dilaksanakan pada pukul 6 WIB ini menjadi bentuk ikhtiar untuk memohon selama proses kasasi di Mahkamah Agung. Pasalnya, perusahaan ini dinyatakan pilot oleh pengadilan Niaga Kota Semarang. Dengan suasana husyuk dan penuh haru, para karyawan bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan dan keberlanjutan perusahaan. Acara ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT. Sri Rezeki Isman TBK, Seriteks, Iwan Kurniawa Lukminto, dan Toko Agama Setempat. Mereka turut memberikan nasihat dan semangat kepada seluruh peserta salat yang hadir. Selain berdoa, para karyawan juga saling memberikan dukungan moral agar tetap tegar dan optimis menghadapi situasi yang menantang ini. Direktur Utama PT. Sri Rezeki Isman TBK, Seriteks, Iwan Kurniawa Lukminto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas sekaligus doa bersama-bersama dengan keluarga besar PT. Seriteks. Berdoa bersama supaya upaya hukum kita di Mahkamah Agung untuk menyelamatkan PT. Seriteks dari putusan di pengadilan Niaga Kota Semarang untuk bisa dikabulkan, Jekata Iwan, Jumat, 1 November 2024. Selain itu, Iwan juga menyebut masalah yang ia hadapi ini apabila diambil hikmahnya akan membuat seluruh keluarga besar PT. Seriteks semakin solid. Kita bisa mengambil hikmahnya, dari ini kita bisa semakin bersatu dan semakin solid, iujarnya. Dengan kesolidaritas keluarga besar PT. Seriteks, menunjukkan bahwa PT. Seriteks tidak sekedar hanya sebatas perusahaan saja. Tetapi ini menjadi rumah besar kita semua dan ini patut kita jaga bersama, di paparnya. Sementara itu, disinggung soal proses kasasi di Mahkamah Agung, Iwan mengaku saat ini masih proses di Mahkamah Agung. Secara hari ini, kita berdoa bersama dengan seluruh keluarga besar. Kita berdoakan supaya upaya hukum kita di Mahkamah Agung untuk menyelamatkan Seriteks dari... Keputusan dari pengadilan Negeri Semarang untuk bisa dikampungkan. Pak, setelah ada acara, setelah ada permasalahan ini banyak yang melihat seluruh keluarga tambah solid, tambah rukun, tambah ruang, tambah kuat seperti apa, Pak Pak? Ya, kita bisa mungkin mengambil hukumnya ya, dari ini kita juga bisa semakin bersatu dan semakin solid bahwa Seriteks ini tidak hanya sebatas perusahaan saja, tapi ini menjadi rumah besar bagi kita semuanya dan ini patut kita jaga bersama. Pak, untuk terkait proses kasasi sendiri saat ini sudah sampai ke mana, Pak? Proses kasasi sudah sampai di Mahkamah Agung, ya kita sekarang menunggu saja keputusan dari Mahkamah Agung. Jadi saat ini masih menunggu kursinya? Ya, baik, itu ya terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.